Komisi Pemilihan Umum menyatakan Partai Keadilan dan Persatuan Bangsa PKPI dan Partai Bulan Bintang PBB tidak dapat mengikuti ajang pemilu 2019 mendatang karena tidak memenuhi syarat dalam hasil rekapitulasi nasional. Meskipun di Tabalong berdasarkan hasil perhitungan verifikasi, kedua partai tersebut dinyatakan memenuhi syarat pada kepengurusan, ketua, sekretaris, dan bendahara, persentase keterwakilan perempuan dan domisi di kantor tetap. Untuk jumlah anggota PKPI memiliki anggota sebanyak 282 orang dengan sampel verifikasi faktual sebanyak 15 orang. Sedangkan untuk PBB sebanyak 291 orang dengan sampel verifikasi faktual sebanyak 15 orang. Ketua KPUD Tabalong Agus Musdianor saat diwawancarai mengatakan, jumlah tersebut jika dihitung secara nasional masih tidak memenuhi batas minimal. Yaitu 75 persen dari syarat untuk tingkat kabupaten kota di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Ketua KPUD Tabalong Agus Musdianor, Sekarang nasional hasil rekapitulasi PKPI tidak memenuhi syarat di tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan PBB tidak memenuhi syarat di Provinsi Papua dan Papua Barat. Rahmadi TV Tabalong melaporkan.